Intro Membuat mainan sederhana dari kaleng minuman bekas Bahan dan alat yang diperlukan adalah Beberapa karet gelang, kawat, dua buah tutup botol plastik Kaleng minuman bekas, gunting, cutter, pulpen atau spidol, dan glugan Pertama-tama, buatlah lubang di bagian bawah kaleng bekas menggunakan gunting Seperti yang terlihat di dalam video Kemudian, lanjutkan untuk membuat lubang di tengah kedua tutup botol plastik Lalu, potonglah salah satu tutup botol di bagian sisi kiri dan kanan Seperti yang terlihat di dalam video Selanjutnya, masukkan kawat yang ujungnya sudah dibengkokkan terlebih dahulu Kedalam lubang tutup botol Kemudian, cantolkan beberapa karet gelang pada bengkokan kawat Lalu, selipkan pulpen di antara karet gelang Dan posisikan pulpen pada lubang di bagian sisi tutup botol yang sudah dilubangi Seperti yang terlihat di dalam video Selanjutnya, masukkan kawat ke dalam lubang tutup botol yang satunya lagi Lalu, teruskan memasukkan ke dalam lubang pada kaleng Sampai menembus pada lubang minum yang berada di permukaan kaleng Kemudian, tariklah kawat sekuatnya sampai karet gelang dapat diraih dengan tangan pada permukaan kaleng Lalu, kaitkan karet gelang pada holder pembuka kaleng Seperti yang terlihat di dalam video Selanjutnya, pasanglah dua buah karet gelang masing-masing di bagian ujung kaleng Yang berfungsi sebagai bantalan Kemudian, rekatkan tutup botol paling bawah dengan kaleng menggunakan glue gun Setelah lem mengering Putarlah pulpen searah jarum jam sampai beberapa kali putaran Dan kaleng kita siap untuk dimainkan Terima kasih telah menonton!